Ya selamat datang kembali di channel Deon Bisandi ya kali ini kita akan kembali membahas tentang Arduino karena ada beberapa teman yang bertanya ya bagaimana caranya mengupload program Arduino dengan HP ya oke langsung saja kita bahas disini buat teman-teman yang mau melakukan uploading program ke Arduino ya tapi tidak ada laptop atau komputer untuk uploadnya tenang saja karena disini teman-teman bisa menggunakan HP untuk upload program ke Arduino-nya oke terima kasih yang sudah subscribe ya kita langsung saja menuju pembahasannya yang pertama disini kita butuhkan HP ya karena ini upload program Arduino menggunakan HP jadi kita butuh HP tentunya kemudian kita butuh OTG seperti ini ya teman-teman bisa beli di toko aksesoris handphone atau teman-teman juga bisa membuatnya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya atau jika teman-teman belum menontonnya silahkan linknya ada di pojok kanan atas tapi perlu kalian ketahui bahwa tidak semua HP support untuk OTG ya lalu bagaimana cara mengetahui HP support OTG atau tidak kalian bisa menonton video saya yang sebelumnya tentang cara mengetahui HP support OTG atau tidak atau bisa klik link yang ada di pojok kanan atas kemudian selanjutnya kita butuh Arduino dan kabelnya untuk upload programnya ya untuk diisi program kita maksud saya oke kita langsung saja ya yang pertama seperti ini ya kita ambil dulu HPnya kemudian kalian lihat aplikasinya seperti ini nama aplikasinya Arduino Droid ya kalian bisa mendapatkannya di Playstore Oke untuk mencari di Playstore seperti ini kita buka Playstore kemudian klik di pencarian dan Arduino Droid ya seperti ini kalian lihat oke maaf oke Arduino Droid ya sudah muncul ini dia aplikasinya paling atas ya seperti ini kita buka karena disini saya sudah menginstalnya jadi saya tidak perlu menginstal ulang oke kita langsung saja buka aplikasinya ya tampilan aplikasinya seperti ini ya bisa kalian perhatikan untuk fitur-fitur aplikasi ini sama saja ya seperti Arduino IDE yang ada di komputer disini kita juga bisa menambahkan library dan kita juga bisa membuka serial monitor ya oke kita langsung saja untuk percobaan kita buka sampel basic link ya seperti ini seperti biasa link untuk percobaan upload programnya Oke kita ambil dulu Arduino nya kita coba yang Nano ya eh yang Uno maksud saya kita coba ya seperti ini kemudian kita koneksikan dengan OTG ya seperti ini kita colokan ke OTG dan colokan ke handphonenya atau ke HP kita oke sudah koneksikan dengan USB device tekan atau connect ya itulah eh teman-teman bisa lihat disini ya Arduino nya menyala atau lampunya on hidup sebelum melakukan uploading program terlebih dahulu kita cek dulu boardnya kita masuk setting link kemudian board type kemudian Arduino ya disini sudah tercentang Uno ya karena yang kita gunakan adalah Arduino Uno ya seperti ini Oke kita langsung saja compiling data ya seperti ini klik compiling atau tanda seperti petir ya di atas ya berhasil tidak ada error ya kemudian untuk upload program kalian klik tombol panah ke bawah kemudian centang menggunakan perangkat USB ini sebagai bawaan kemudian klik Oke Oke kita tunggu dan sked up sked upload saya berhasil ya ini sudah terupload kalian bisa lihat disini program link sudah berjalan ya atau kita coba gunakan dengan LED ya dengan LED ya supaya kelihatan jelas kita colokan dulu di pin 13 dan ground oke teman-teman bisa perhatikan ya lampu LED nya menyala seperti ini Oke ini sudah berhasil ya untuk Arduino Uno lalu bagaimana kalau untuk Arduino Nano apakah sama atau tidak kita akan mencobanya sekarang oke pertama kita cabut dulu untuk yang Uno ya kita taruh dan kita pasang Arduino Nano seperti ini kita colokan kabelnya oke kemudian kita hubungkan ke OTG seperti tadi ya kita coba dulu karena agak susah kabelnya nih oke seperti ini kita colokan ke HP kita ya sudah connect seperti ini kalian bisa lihat lampu Arduino Nano nya kita menyala itu tandanya sudah terkoneksi Oke kita langsung saya coba compiling kemudian kita langsung coba upload ya ini programnya kita langsung saja upload tanpa merubah settingan kita centang dulu dan klik oke oke ya di sini kalian bisa lihat ya uploading error itu tandanya upload gagal ya tentunya kenapa bisa error karena disini kita belum merubah settingan board nya untuk merubah settingan board kita masuk setting ya ke board type kemudian Arduino dan kita cari Arduino Nano ya oke untuk Nano kita gunakan yang output loader seperti ini kita klik kemudian kita coba compiling ulang ya compiling berhasil kemudian kita langsung saja upload programnya oke dan berhasil ya ini sudah terupload kalian bisa lihat disini program blinknya sudah berjalan di Arduino ya selain mengupload program yang sudah jadi disini kalian juga bisa membuat program langsung dari aplikasinya ya jika kalian ingin membuat programnya sendiri langsung kalian tinggal langsung tulis saja program yang kalian ingin buat disini atau jika kalian ingin mengupload program hasil dari download di internet ya caranya sangat mudah sekali oke cuma disini kita perlu memindahkan file sketch yang kita download ke folder Arduino Droid ya seperti ini caranya kita buka file manager kemudian kita cari folder download ya download kemudian kita pilih kita pilih kita pilih kita upload ke Arduino ya hasil download kita tadi oke sebagai contoh kita pilih yang ini ini kemudian klik pilih kemudian klik pindah ya seperti ini buka penyimpanan kemudian buka Android dan buka data ya disini kita cari folder Arduino Droid dan ini dia ya kita buka kemudian buka file file dan kita pilih di sketchbox ya ini sketchbox kemudian tempel disini ya oke berhasil sudah dipindahkan selanjutnya kita kembali ke Arduino Droid yang tadi kita buka ya seperti ini ke aplikasinya kemudian kemudian kita buka sketch dan open kemudian pilih from device seperti ini ya kemudian klik sketch yang kita pilih klik di bawah select ya seperti ini oke ini sudah tampil ya sketchnya seperti ini dan kita tinggal upload saja terlebih dahulu kita compile link dulu oke berhasil tidak ada error ya selanjutnya kita langsung upload programnya ya kalian bisa lihat disini upload berhasil ya kalian bisa lihat di LED pada Arduino nya program linknya sudah tidak berjalan atau sudah digantikan dengan program yang baru oke mungkin itu saja ya pada video kali ini semoga ini bermanfaat buat kalian semua dan buat teman-teman yang sudah request terima kasih semoga ini bisa membantu jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian semua dan jangan lupa klik tombol subscribe nya biar kalian tidak ketinggalan informasi informasi atau update video terbaru dari channel ini oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih